Halo teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik dan saya sangat mempercayai ini akan sangat membantu kamunya bicara tentang cewek yang karismatik, cewek yang elegan saya sangat percaya pada yang namanya sebuah proses pembentukan tidak ada orang yang kucuk-kucuk-kucuk jadi cewek karismatik kucuk-kucuk-kucuk jadi cewek yang elegan, tidak ada semua ada prosesnya dan saya percaya teman-teman cewek yang menyaksikan ini ada beberapa ciri yang akan coba saya sebutkan dan beberapa ciri ini ada di dalam dirimu sehingga benar engkau memang cewek yang karismatik engkau benar cewek yang elegan so berikut 5 ciri cewek yang karismatik dan elegan yang pertama dia dewasa kenapa wanita yang dewasa itu sangat berkarismatik nah sekali lagi ini penting supaya engkau tahu apakah engkau berkarismatik atau tidak nah dewasa itu tidak berbicara tentang umur ya sekalipun ada orang berumur dia berkarismatik tapi bicara tentang sebuah keputusan sebuah pilihan sebuah respon sebuah cara pandang yang benar nah kalau anda teman-teman cewek punya respon yang benar cara pandang yang benar punya sikap yang benar terus kemudian ada tanggung jawab ada komitmen di dalam ada integritas di dalam itu namanya engkau dewasa tapi kalau engkau tidak punya prinsip asal-asalan hidupnya ngambekan cepat marah egois dan lain-lain itu namanya engkau kekanak-kanakan nah saya percaya teman-teman cewek yang menyaksikan ini engkau adalah perempuan yang dewasa nah dewasa itu enak diajak bertukar pikiran enak diajak berdiskusi akan ada ide akan ada masukan akan ada solusi jadi itu yang membuat dia kemudian berkarismatik itu yang membuat dia kemudian elegan karena dia perempuan yang dewasa so itu yang pertama lalu kemudian yang kedua ciri cewek yang karismatik dan elegan nah yang kedua adalah dia berkualitas jadi bukan cuman dandan yang dipikiri sekalipun dandan tidak masalah bukan cuman pedikur-pedikur yang dia pikir sekalipun itu tidak salah tapi bicara tentang kualitas itu jauh lebih penting daripada makeup jauh lebih penting daripada pedikur-pedikur jadi bicara tentang kualitas berkualitas di pekerjaan artinya kinerjamu bagus karirmu bagus kepercayaan orang bagus kamu berkualitas di situ berkualitas di 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 pertemanan kamu menginspirasi kamu membantu teman-temanmu kamu memotivasi mereka itu juga bicara tentang kualitas berkualitas di keluarga artinya kamu tidak jadi beban kamu tidak menambah masalah justru kehadiranmu menjadi jawaban untuk keluargamu menjadi kekuatan bagi keluargamu berkualitas jadi teman-teman cewek fokus kepada kualitas sesuatu yang berkualitas itu nilainya mahal cara orang merespon juga sangat bagus cara orang juga menghargai sangat bagus kenapa quality kualitas untuk itu fokus kepada kualitas tidak masalah dengan dandan pedicure tapi fokus kepada kualitas dan saya percaya teman-teman cewek yang menyaksikan ini engkau benar-benar sangat berkualitas sehingga di dalam pekerjaan engkau jadi berkat di dalam keluarga engkau jadi berkat di dalam pertemanan sirkelmu orang-orang terdekatmu kamu juga jadi berkat ya jadi itu yang kedua berkualitas nah kemudian yang ketiga ciri cewek yang karismatik dan elegan nah yang ketiga adalah kamu itu adalah cewek yang ramah kamu orangnya friendly banget kamu mudah untuk tersenyum kamu senang menyapa orang terlebih dahulu kamu senang memberikan motivasi-motivasi ke orang lain memberikan kekuatan-kekuatan kepada orang lain sehingga orang itu bangkit kembali bersemangat kembali nah kamu juga merupakan cewek yang tidak gampang marah tidak gampang sakit hati tidak gampang kecewa karena memang engkau sudah menjadi pribadi yang berkualitas jadi ramah ramah itu penting banget wanita yang ramah biasanya banyak temannya banyak yang mencintai dia wanita yang ramah biasanya banyak dirindukan bahkan yang lebih keren lagi banyak keluarganya karena itu tadi ramah jadi teman-teman cewek belajar untuk ramah jangan bilang pak saya ini orang daerah saya ini suku ini sudah terbiasa ngomongnya kasar mungkin ini mungkin ya ngomongnya mungkin kurang 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 pas lafalnya segala macam atau terkesan kayak tria-tria bagi saya kalau ada yang lebih baik cara komunikasi cara berbicara ya kenapa enggak di upgrade supaya lebih baik bukan berarti kita meninggalkan kebiasaan kebiasaan budaya yang ada enggak tapi kalau bisa lebih baik kenapa enggak dalam komunikasi ya jadi ramah itu penting sehingga engkau tampak sangat berkarismatik sehingga engkau tampak begitu elegan karena pribadimu yang sangat sangat ramah itu yang ketiga nah yang keempat ciri cewek yang karismatik dan elegan nah yang keempat adalah mandiri jadi engkau adalah cewek yang mandiri sekalipun mungkin keluargamu mapan saudara-saudaramu mapan sekalipun orang tuamu sangat mudah untuk membantumu tapi engkau memilih untuk mandiri sekalipun saudaramu mau membantu tetap engkau memilih untuk mandiri nah wanita yang mandiri itu tidak suka menambah-nambah beban untuk orang lain tidak suka merepotkan orang lain justru wanita yang mandiri kehadirannya menjadi solusi kehadirannya membantu kehadirannya sangat dibutuhkan karena apa mandiri ini yang membuat betapa besarnya karismamu betapa elegannya kamu karena mandiri tapi coba bayangkan kalau apa-apa mami 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 papi papi apa-apa lari ke orang tua apa-apa dibantu orang tua gimana kamu mau mandiri gimana mau muncul karismanya gimana mau muncul elegannya kalau sikapnya seperti itu jadi belajar mandiri teman-teman cewek apa yang ada padamu sedikit banyaknya kelola lewati proses lewati tantangan dan percayalah proses dan tantangan itu akan membentuk engkau menjadi cewek yang mandiri oke itu yang keempat lalu kemudian yang kelima ciri cewek yang karismatik dan elegan maka yang terakhir adalah percaya percaya diri coba bandingkan teman-teman cewek coba bandingkan kalau ada pria yang pesimis yang rendah diri lalu kemudian ada pria yang dia sangat percaya diri maka beda banget tampilannya juga beda banget terus kemudian impactnya juga beda banget yang menarik hati juga beda banget untuk itu percaya diri itu penting percaya diri aku membuat engkau berbeda percaya diri membuat engkau akan berdampak percaya diri membuat engkau menjadi menonjol menjadi tampak begitu wow kenapa engkau percaya diri tapi kalau engkau pesimis ya makin lama makin down makin lama makin menghilang makin lama makin gak jelas tapi kalau engkau percaya diri makin lama engkau makin tampak makin lama engkau makin luar biasa makin lama engkau makin keren kenapa percaya diri so teman-teman cewek please stop itu pesimis stop itu rendah diri engkau sangat berharga di mata Tuhan semua orang berharga oke dan saya percaya engkau cewek yang karismatik engkau cewek yang elegan tetap semangat antusias hari ini hari yang luar biasa hari yang penuh dengan mujijat dan berkat berkat Tuhan God bless you selamat menikmati